Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johana Margaretha. Dipersembahkan oleh Gajah duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya. Karena kain sarung gajah duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara. Bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Johana Margaretha dalam program eksklusif dan spesial Metro TV Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh para panelis luar biasa di bidangnya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sujiwa Tejo. Mbak Tejo. Gen Wigi. Hai. Gen Z kita. Melissa Grace. Influencer kita, Shia Riannavita. Jurnalis musik kita, Sindu Apito. Yang paling meriah untuk teman-teman mahasiswa di studio. Tepuk tangannya mana? Oke. Semuanya spesial termasuk Anda pemirsa di rumah dan kali ini kami akan hadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Sosok yang satu ini memiliki banyak keahlian di dunia seni. Mulai dari seorang penyanyi, pencipta lagu, hingga menjadi sutradara film layar lebar. Keahliannya tak hanya sebatas dunia seni. Berkat arahan dan saran saibu, ia memilih juga berkuliah di jurusan kedokteran. Kini, ia sukses menjadi seorang seniman sekaligus dokter. Kita sambut langsung saja bintang tamu kita malam ini. Tuku Adi Fitrian alias Tampi. Halo Mas Tampi, apa kabar? Boleh bersalamat di dunia Pak Lianis? Silaturahir. Mas Tampi, sebelum duduk boleh ngobrol sebentar dong Mas Tampi. Apa kabar? Baik, baik. Lagi sibuk apa? Sekarang masih fokus di bedah plastik lah. Oh bedah plastik. Sebenarnya lebih suka disebut sebagai penyanyi atau dokter bedah plastik? Ya, ya nempel sih keduanya ya. Cuma jadi kalau ketemu di jalan tuh orang udah panggilnya dok aja, dok-dok gitu. Pak, pas jadi penyanyi gitu fansnya manggilnya? Sama dok juga. Oh, jadi berarti lebih melekat sebagai dokter ya? Sama udah nempel, udah kayak ya koid ada dua sisi lah. Tapi nggak bisa milih lebih enak mana? Nggak sih. Tapi penghasilan lebih banyak yang mana? Nggak penting. Oh, kenapa nggak penting? Menarik. Dari awal saya kerja sebagai dokter bedah plastik ataupun nyanyi. Saya percaya satu quotes yang bilang gini nih. Kalau lo kerjanya benar, duit yang datang. Jadi saya nggak kerja buat nyari, buat apa istilahnya ya? Bukan duit di depannya gitu. Yaudah kerjanya yang benar, nanti duit datang sendiri. Oke. Satu lagi. Mumpung ada dokter bedah plastik. Gimana sih resepnya harus glowing begitu kan? Untuk kita-kita yang ada di sini, khususnya perempuan. Apakah juga ketika menjadi dokter bedah plastik, juga harus menjaga penampilan dan kulitnya? Atau seperti apa? Iya, iya. Ada beban itu? Kalau menurut saya bukan beban sih, emang harusnya begitu dong. Oh gitu? Kalau kita nggak tampil terawat, terus kita ngasih petunjuk buat orang lain untuk ngerawat diri, kan kayak nggak konyol ya. Kebanyakan nggak kalau ada dokter bedah plastik, giginya penuh dengan jigong gitu. Males nggak sih? Iya kan? Iya, iya, iya. Iya kan? Ada dokter bedah plastik, mukanya berantakan gitu. Resep glowing-nya Tombi berarti apa dong? Saya sekarang pakai skincare, cuma simple doang, cuma sabun, moisturizer, sunblock doang. Terus minum kolagen setiap hari. Kolagen? Iya. Habis ini kita konsultasi terus? Itu doang sih kayaknya. Wow, tepuk tangan. Itu doang ya, tapi luar biasa. Sherry, saya tahu. Sherry dan Melisa ada banyak pertanyaan, namun kita akan simpah dulu sebelum nanti kita tanya di box-box selanjutnya. Terima kasih. Mas Tombi, silahkan duduk. Luar biasa sekali ya Mas Tombi, kali ini kita ingin ngobrol-ngobrol, tapi ngobrol-ngobrolnya bersama para panelis. Sudah ada sembilan box, nanti silahkan dipilih, di dalamnya akan ada banyak pertanyaan sesuai dengan topik-topiknya ya Mas Tombi. Kita akan bedah segala hal tentang seorang Tombi, selain dari dunia seni, menyanyi, dan juga dari spesialisasi dokternya. Mas Tombi, langsung saja, ini yang pertama, nomor kesukaannya nomor berapa? Kita akan langsung ulas saja box pertama. Oh, langsung box nomor tiga ya. Kita buka dulu untuk box dalam Q&A pada malam hari ini. Kita harus tampilkan dulu nih, sarung tenun gajah duduk, legenda Nusantara yang menjadi sponsor utama pada Q&A kali ini. Nah, kita buka box nomor tiga. dibalik box nomor tiga, ada topik seputar kecantikan yang kita tunggu-tunggu bukan? Pas ya. Ya, harus dipas-pasin. Mas Tombi, ini menarik sekali ya. Menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan telah meraih gelar spesialis bedah plastik pada tahun 2010. Dan saat ini, seorang Tombi telah memiliki 12 klinik ya, kecantikan yang ia beri nama Beautiful Aesthetic Clinic. Harganya cukup mahal untuk satu kali tindakan perawatan kecantikan yang membuat penghasilan Tombi pun juga mungkin begitu fantastis, bahkan melebihi pendapatan sebagai musisi. Nanti kita akan cross-chang bersama. Baru-baru ini juga viral di media sosial, Tombi membangun rumah senilai 100 miliar. Tepuk tangan dulu untuk kesimpulannya Mas Tombi. Mas Tombi, dengan bayar. Saya klarifikasi dulu deh. Oh, apa yang diklarifikasi? Kalau nanti bahaya sama petugas pajak. Oh, gitu ya? Tapi kan itu sudah viral loh. Benar 100 miliar itu dihasilkan dari mana? Ini adalah salah satu bentuk kebodohan yang diciptakan oleh konten creator. Oh. Iya, iya. Kenapa? Jadi mereka nulis. Itu saya marah banget sama timnya Ata. Karena dia nulis di YouTube channelnya mereka. Rumah seharga 150 miliar malah. Bukan 100 miliar. Terus saya nanya, Lo dapat angka itu dari mana? Emang gue ngomong? Enggak sih Mas, biar seru aja. Gila gak tuh? Terus saya dipanggil sama petugas pajak. Gue dipanggil sama diri. Pernah mengalami itu, langsung. Dipanggil. Terus waktu saya ketemu sama petugas pajak, saya bilang, Pak, harusnya yang kalian panggil itu yang nulis. Iya dong? Ini kan jadi ngerepotin gue nih jadinya. Panggil yang nulis, tanya dia dapat informasi itu dari mana? Kalau dia ngibul, penjarain aja. Itu kan ngebodohin orang jadinya. Coba, termasuk kalian ketipu semua kan? Terus percaya lagi. Karena kita konfirmasi ya, padahal selama ini kan banyak sekali budaya, publik figur ya, apapun profesinya itu yang flexing. Nah bagaimana pendapat Mas Tobit? Menurut gue itu adalah makhluk terbodoh yang harus dibungusnakan di muka bumi. Seseorang yang flexing itu? Semuanya. Kenapa? Kenapa dianggapannya terbodoh? Apa gunanya sih? Emang dengan flexing lo bikin orang jadi bahagia gitu? Udah gitu, mending lo punya beneran. Punya juga enggak, belum tentu gitu. Enggak ada gunanya gitu. Mau dilihat dari sisi apapun, dari agama, dari kehidupan sosial budaya, enggak. Enggak ada poinnya buat flexing gitu. Nah, terkait dengan sosial budaya Mbak Tejo? Ya, tapi apapun yang ditulis timnya Arta itu, tidak menurut esensinya kan, Tompi kaya. Itu aja. Enggak setuju saya. Kenapa enggak setuju kan memang kaya Mas Tompi? Kalau kita ngomong angka, harus proven dong. Kalau tidak angka? Orang saya bisa ngeliatin kok, saya bangunnya berapa, saya belinya berapa. Tapi kalau tidak dari angka, Mas Tompi merasa Mas Tompi kaya enggak? Saya kaya hati aja. Penyanyi yang punya keberuntungan lain gitu loh. Jo, gimana? Boleh? Misalkan? Sebenarnya bisa saja. Tapi gini Mbak Tejo, sekarang memang banyak orang yang tidak mempunyai dirinya kaya, ya itu tadi, karena ada masalah pajak. Enggak artinya, dari musik, seperti Tommy Wenas, Tony Wenas, Direktur Freeport. Direktur Freeport. Terus ada Ikang Fauzi di properti, ada... Ini pasti baru baca postingannya Adi Ames nih. Enggak, aku baru ketemu orang yang Akri Muhammad, yang lawyer. Kadri, Kadri Muhammad. Kadri Muhammad, 100 top lawyer penyanyi juga. Artinya, ada Riawan Munaf, ada Tante Wiyahya. Nah, kaya dong berarti Tompi? Ya, kalau aku sih ngeliat gini Mas, Mbak, kaya, miskin, sekaya apa, itu kan tergantung, Anda ngeliatnya di mana. Apa yang dilihat gitu? Apakah punya duit 10 juta, lantas jadi orang kaya gitu? Apakah punya duit 100 miliar, lantas langsung dicap kaya gitu? Kalau saya sih gak ngeliat sesederhana itu. Orang kaya, kaya nih, duitnya ada 30 miliar, utangnya 35 miliar, kaya gak? Tapi kameramu bagus-bagus. Ya, tapi utangnya 35 miliar. Nah, itu yang kadang tidak ditunjukkan ya, di media sosial ya. Duitnya 30 miliar, laporan kaya 30 miliar, tapi utangnya 35 miliar. Mampus gak tuh? Kalau Mas Tompi sendiri, termasuk yang banyak utang gak sih? Kalau boleh tahu. Saya ada hutang. Ya, kalau berbisnis, buat saya ya berhutang. Puterin duitnya gitu. Yang penting, pekerjaannya jelas, kita tahu, ini bisa buat nutupin utang. Yaudah, kerjain. Lebih suka kaya, tapi berhutang, atau gak kaya, tapi gak ada hutang. Lebih suka berusaha dengan memanfaatkan apapun yang bisa dimanfaatin. Tepuk tangan. Dokter di Indonesia itu sama bodohnya dengan dokter di luar. Kalau saya ngomong sama pinternya, nanti kesannya belagu, sombong gitu. Idealnya main cash itu terlepas mau dia dokter atau bukan. Yang terpenting bukan masalah dia dokter atau bukan sih. Paham gak manajerial? Dari tema kecantikan flexing tadi kan sebenarnya adalah salah satu cara membuat kita menjadi cantik di media sosial. Kita melihat banyak banget sekarang influencer-influencer atas-atasnya melakukan itu. Tapi bagi dokter Tompi, sekali lagi, itu gak ada artinya? Gini, flexing yang kita maksudnya yang lebih ke pamer harta. Iya, betul. Kalau pamer payudara sama hidung bukan flexing kan? Iya kan? Kalau pamer, oh dia cakep, dandannya bagus, enak dilihat, badannya bagus, terawat, itu saya rasa bukan flexing sih. Ya bagaimana, maksudnya mau ditutup karun. karun kan gak mungkin gitu. Tapi kalau misalnya, di sosmed pamer punya mobil sekian, hari ini apa, memang tujuannya emang buat menciptakan kegaduhan sosial gitu. Menurut saya itu gak layak hidup lah. Udah, udah gak layak hidup. Itu udah ekstrim sekali. Bukan orangnya ya, ecicutnya. Etitude-nya. Etitude itu gak layak hidup. Janganlah, ngapain sih? Perawatan apa sih yang paling mahal, yang pernah ditangani? Oleh seorang dokter Tompi? Ya kalau, karena kita dibilang... Karena ini ada pesenan, pertanyaan dari para netizen. Tolong dong, tanyain, yang paling mahal perawatan apa? Karena kita bermainnya, dia ada divisi bedah plastik, ya pasti yang berhubungan dengan pembedahan. Bisa sampai miliaran rupiah? Enggak. Di Indonesia tuh, semahal-mahalnya di Indonesia, masih jauh lebih murah dibandingkan di luar negeri sih. Nah, ngomong-ngomong kan kalau soal masalah bedah plastik, banyak yang kemudian ke luar negeri ya, ke Amerika, apalagi sekarang lagi marah di Korea. Memangnya ada apa dengan dokter-dokter kita? Apakah memang harus ada naturalisasi dokter, bedah plastik, padahal ada Tompi di Indonesia, dan masih banyak lagi loh. Saya ngeliat problem, problem kesehatan, pelayanan kesehatan di Indonesia tuh sebenarnya bukan, bukan semata-mata masalah kualitas dokternya sih. Kalau, ini joke saya ya, dokter di Indonesia tuh sama bodohnya dengan dokter di luar. Kalau saya ngomong sama pinternya, ntar kesannya belagu, sombong gitu. Kita sama bodohnya kok. Artinya level kemampuan, skill, diagnostik, operasi, segala macam, mungkin 11-12 lah. Cuma yang di kita masih kita harus kejar banyak adalah hospitality. Servisi layanannya yang masih buruk. Tapi itu nggak serta-merta berdiri sendiri juga. Ya bayangin dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dengan loot yang cukup besar gitu. Jadi nggak kehandle dengan baik gitu. Kalau di luar kan dia atur. Kayak Singapura tuh ngatur. Satu dokter tuh boleh praktek berapa jam dalam sehari. Berapa pasien maksimal dia boleh pegang dalam sehari. Kalau regulasi itu dipakai di sini, ya banyak yang akan terbang kalah ya. Nah artinya kalau dari isu terkini kan ada tuh isu naturalisasi dokter dari luar negeri ke Indonesia. Menurut dokter Tompi, urgent nggak itu dilakukan dan bagaimana? Saya ngeliat kebijakan itu ada positifnya. Oke. Untuk ngebangunin kita-kita itu untuk, apa namanya, jadi lebih, mau diajak lari lebih cepat gitu. Tapi naturalisasi di sini harus terkonsep dan terkontrol dengan baik. Untuk bidang-bidang yang memang kita masih lemah. Contohnya ya, menurut dokter Tompi paling lemah apa? Managerial rumah sakit misalnya. Kepala Managerial rumah sakit. Di root rumah sakit deh. Kebayang nggak misalnya di root rumah sakit di Indonesia ini, terutama rumah sakit-rumah sakit vertikal gitu, atau rumah sakit-rumah sakit PMDA misalnya gitu. Masih banyak yang ngelaporan keuangan yang merugi setiap tahun. Itu sebabnya menurut Anda karena apa? Mismanagement dong. Mismanagement? Pasti mismanagement. Apakah yang masuk ke ranah manajemen itu memang harus dokter? Atau memang, selama ini kan banyak dokter, apakah bukan bidangnya, atau tadi kan misalnya kayak pemimpin-pemimpin rumah sakit, atau bahkan menekas sendiri menurut Anda, apakah memang harus dari dokter? Karena itu kan kita dengan manajemen. Enggak. Kenapa? Karena yang diatur itu manajerialnya, bukan ngobatin orang sakitnya. Harus menurut saya, harus ada orang yang cukup dan, bukan cukup ya, harus ada orang yang sangat paham bagaimana memanage semua komponen-komponen yang ada. Kita ngomong pelayanan kesehatan, dokter itu salah satu komponen, bukan satu-satunya komponen. Ada pasien di situ, ada pelayanan, ada hospitaliti, ada segala macam. Jadi ini harus ada orang yang pintar ngatur. Dapat duit satu rupiah, ngebelahnya gimana nih, supaya semuanya cukup. Jadi, memang harus orang yang ngerti, gimana ngebagi-ngebagi ini semua. Jadi kalau menurut saya memang, idealnya man cash itu, terlepas mau dia dokter atau bukan, yang terpenting bukan masalah dia dokter atau bukan sih. Paham gak manajerial? Nah, menurut Anda, dengan situasi sistem kesehatan dan para pemimpinnya di Indonesia, menguntungkan Anda sebagai dokter gak saat ini? Harusnya ya. Kalau saya sih, saya sangat mengapresiasi kebijakan-kebijakan Pak Menkes saat ini sih. Dalam hal apa? Satu saja yang paling... Semuanya. Semuanya? Yes. Banyak kebijakan-kebijakan beliau yang menurut saya memang udah saatnya. Pasti bakal banyak yang kaget sih. Bakal banyak yang kaget, bakal banyak yang, loh kok gini gitu. Tapi memang udah saatnya, kalau gak dimulai kapan lagi? Ini cuma masalah milih waktu, timing kaget aja. Mau kaget sekarang atau kaget 5 tahun lagi? Baik, terima kasih. Oke, silahkan Mbak Tejo. Kembali ke kecantikan mungkin? Oh, belum ya? Belum. Tapi silahkan, jika memang ada... Ini masalah management. Kalau memang dokter kita sama dokter luar negeri sama bodohnya, gue tanggut, kenapa para pejabat, para menteri, berobatnya kalau gak ke Singapura, ke Australia, ke... Hospitality. Pelayanan sana jauh lebih baik sih. Harus kita akuin. Saya, ibu saya sakit, saya berobatnya di luar. Bukan berarti saya tidak menghargai teman-teman sehari sini. Second opinionnya tetap saya minta teman-teman di sini. Di sini gak enaknya tuh misalnya gini ya. Waiting time kita di rumah sakit itu kebuang banyak gila. Anda datang dari jam 9 pagi, ketemu dokternya bisa jam 2, jam 1. Eh, jam 2, jam 3. Ketemu dokternya cuma 10 menit, 5 menit. Terus nanti ngantri obat, ngantri lagi tuh. Mau bayar aja lama ngantrinya. Pemerintah sekarang pengen ngejar ke arah medical tourism, tunggu dulu. Kita ketinggalan seribu tahun lebih mundur nih. Jauh banget kita ketinggalan. Lalu bagaimana dengan imbuan Pak Jokowi beberapa bulan lalu? Kalau berobat jangan keluar lah. Ini kesini gimana, Tompi? Dengan cara perbaiki yang di dalam. Bukan ngebujuk orang supaya jangan mau keluar gitu. Oke. Perbaiki dulu. Oke. Jadi, ini sama kayak gini, Mbak. Ini sama kayak gini, Mbak. Cintailah produk dalam negeri. Ya kalau jelek, ngapain dicintain? Bener, bener. Bagusin produknya, otomatis orang akan cinta kok. Kalau produknya bagus, pasti kita beli. Nah ini kalau produknya nggak bagus, terus jatuh cinta. Anda mau jatuh cinta sama orang jelek? Misalnya gitu. Nggak mungkin sama, kan? Udah ngomong gitu ke Pak Jokowi. Pak, jangan ngomong gitu, Pak. Belum ketemu saya aja. Kalau ketemu saya akan ngomong. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Kembali ke Malisa. Kembali ke kecantikan. Oke, box kecantikan. Dok, sebagai dokter ahli, spesialis bedah gitu ya. Saya tertarik pengen tahu. Dokter pernah dengar istilah body dysmorphic disorder. Jadi dia sebuah kondisi, gangguan mental, di mana individunya ini punya persepsi yang keliru gitu. Tentang tubuh, wajah, dan sebagainya. Sehingga dia jadi sangat terobsesi untuk punya penampilan yang super sempurna. Dan menganggap satu kekurangan kecil di tubuh atau wajahnya itu sebagai sebuah cacat yang permanen gitu. Jadi mungkin implikasinya kalau dia datang ke dokter, itu dia akan minta dioperasi terus, 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 dan terus gitu. Nah, pernah nggak dok ketemu klien kayak gini, satu, dengan kondisi mental seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya belum pernah gitu, kira-kira kalau dalam kondisi seperti itu, misalnya dokter udah operasi nih, let's say tiga kali gitu ya. Tapi dia masih, belum dok, kayaknya ini kurang tirus nih, kurang tirus. Kira-kira, what you gonna do gitu? Dokter akan suggest apa gitu? Pernah jawabannya. Saya lumayan sering sih ketemu. Lumayan sering ketemu tipikal begitu. Dan biasanya jawabannya untuk tidak mengoperasi sih. Oke. Sejak awal? Jadi kalau kita di bedah plastik, dulu, saya ingat banget guru saya, dokter Gentur, itu selalu bilang, yang paling berat di bedah plastik itu adalah how to say no. Oke. Jadi, dan itu berbekas banget nih, setiap kita kerja sih. Jadi, kita ngeliat pasien ngobrol, begitu datang udah langsung mendominasi ini, ngocos gak berhenti-henti tuh. Dok, pokoknya gini ya, saya gini ya. Sekian mili aja jadi problem buat dia. Nah, itu kita mendingan jangan sentuh deh. Itu indikatornya di awal sudah terlihat ya? Kelihatan. Sarannya biasanya gimana dokter, untuk menyampaikan itu tanpa membuat kliennya sakit hati? Straight forward. Sorry, saya gak mau ngerjain. Walaupun dia maksa, dok, aku bayar berapa pun dokter minta. Enggak, enggak mau ya dok. Bagian tubuh mana yang paling banyak direquest oleh para passion dokter untuk dioperasi plastik? Oh, kalau, tapi gak ada hubungan sama dysmorphic ya? Iya, dysmorphic. Ya, kalau sekarang sih paling banyak wajah, payudara, perut. Sama penis. Penis lagi naik banget. Kenapa dok? Penis enlargement. Oh. Mbak belum datang tapi. Bisa gratis? Bisa diatur. Barter Youtube. Saya jadi pengen tahu lagi, maksudnya itu di bagian dokter say no itu keren sih, itu menunjukkan integritas gitu. Apakah dokter juga punya pertimbangan lainnya untuk dalam situasi yang serupa seperti itu? Untuk say no. Maksudnya? Jadi ketika dokter say no, ketika dokter Bani melakukan itu, itu menunjukkan bahwa dokter itu punya integritas, bukan cuma cuan-cuan-cuan gitu. Nah, tapi kalau dokter sendiri melihat situasi seperti itu, apakah ada pertimbangan lainnya selain tadi kesadaran bahwa ini kayaknya klien ini memang punya masalah kesehatan mental instead of kesehatan fisik. Karena apapun yang saya kerjakan nantinya nggak akan pernah memuaskan dia sih. Jadi daripada kita tidurnya pusing mikirin dia komplain dulu, mendingan udah nggak. Sherly? Wahabah dokter Teguh. Wahabah. Iya, mungkin sebagian informasi Sherly juga lahir dan besar di Aceh, dokter. Ya, kelihatan sih mukanya. Oh, kelihatan? Iya. Iya, pertanyaan Sherly adalah dari tadi dokter menjelaskan itu kelihatan sekali bahwa ini seimbang antara otak kanan dan otak kiri. Kan dokter ini sangat biasanya sistematis, detail gitu ya. Sedangkan sisi senimannya juga tidak mau ditinggal. Karena kalau tadi ditanya nggak mau dipisah nih. Ini dua hal yang nggak bisa ditinggalin salah satu. Ini kan sebetulnya dua hal yang saling bertolak belakang nih, dok. Ini gimana cara menyeimbangkannya? Dulu tuh saya ngerasa seperti itu sih. Dan saya rasa banyak orang berpikir otak kanan dan otak kiri itu seolah-olah sesuatu yang kayak lu harus milih mau yang kanan atau yang kiri ini. Namun pada kenyataannya ternyata nggak. Nah, tapi ada satu hal yang sekarang saya sadarin semua itu rasanya saya kerjakan dengan alam rasa bukan alam pikir sebenarnya. Lebih banyak proses rasanya. Waktu saya dipaksa masuk ke dokteran oleh orang tua saya ibu saya yang maksa mau udah jadi dokter aja deh. Saya tuh nggak gampang hafal orangnya. Kalau baca tuh pasti banyakkan lupanya daripada ingatnya. Tapi kalau denger kalau itu jadi lagu saya pasti ingat. Jadi yang saya kerjakan cara saya belajar ke dokteran dulu saya minta dibeliin workman satu jadi setiap malam tuh saya ngerekam apa yang saya baca. Saya nyanyiin aja. Setiap saya pergi ke kampus saya pasti pakai earphone jaman dulu. Itu yang saya denger suara saya sendiri lagi ngenyanyiin bab satu, bab dua, bab tiga bahan ujian. Keren. Begitu ujian saya ngejawabnya kayak gue pernah denger ya. Harusnya jawabannya ini nih. Cara belajar orang kan berbeda ya. Nah, ini juga jadi salah satu problem pendidikan di Indonesia nih. Karena di pendidikan di Indonesia tuh menyamakan semuanya. Kan sering kan kita denger joke segini nih. Kok sekarang yang berhasil tuh justru temen gue yang kayaknya dulu goblok deh di kelas. Betul. Sering kan dengerin itu. Yang bikin dia terlihat goblok adalah sistem pendidikan kita. Bukan orangnya goblok. Ketika dokter dengerin lagu atau suara dari Glenn dokter sempat ada silent moment. Jadi penasaran sebenarnya rasa apa sih dok? Dipersembahkan oleh Wih, baik. Oke, oke. Jangan dibuka sekarang dulu. Masih ada ini nanti box tentang perjalanan hidup seorang Tompi. Kita lanjut dulu box berapa selanjutnya. Box 7 deh. Box 7. Kita buka. Dibalik box 7. Sedari dulu. Tepuk tangan dong. Nah langsung saja kita serahkan pada musisi kita pada malam hari. Silahkan Mas Sindu Alpito. Oke, Mas Tompi ini kan menarik ya ketika Mas Tompi sekarang sepertinya telah larut jauh gitu ke dunia kedokteran dan medis gitu. Nah sementara mungkin saya yang tumbuh dari generasi menghujam jantungku gitu itu penasaran juga. Bisa gak sih kayak Mas Tompi melahirkan hit-hit yang seperti itu lagi gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah itu mungkin ketika mungkin sekarang itu udah bukan jadi prioritas utama Mas Tompi dan juga apakah beda gitu membuat musik ketika dulu mungkin masih mencari pundi-pundi gitu ya dan sekarang dengan segala kekayaan tadi gitu kalau Mbak Teja yang sudah pernah bilang juga gitu. Nah itu gimana tuh? Apakah itu bisa terjadi lagi hit-hit seperti itu atau Mas Tompi juga udah kayaknya udah gak kesana gitu. dengan segala pencapaian yang ada sekarang? Dari dari dulu tuh saya bikin musik gak bisa dipaksain gitu. Jadi semua lagu-lagu yang pernah saya tulis yang pernah saya rekam baik itu yang kedengeran maupun yang tidak diingat orang itu semua lahir dari proses spontanitas gitu. Tapi Mas Tompi Mas Tompi kan dari Aceh kental dengan muslim. Sementara kita tahu bahwa kalau kalau di musim itu kan untuk mengutak ngatik bagian tubuh itu kan juga ada aturannya gak boleh. Kita tuh sering tidak konsisten dalam memandang sesuatu. Oh merubah bentuk bentuk katanya dianggap merubah takdir. Tunggu dulu. Yang dirubah takdir atau nasib. Takdir itu Anda terlahir sebagai laki-laki Anda terlahir sebagai perempuan. laki-laki punya penis perempuan punya vagina itu takdir. Penisnya satu vagina yang satu. Kalau Anda datang ke sedok saya pengen punya penis lima nah itu ngelawan takdir. Itu ngelawan takdir. Karena takdirnya satu penisnya bukan lima. Markara penisnya besar kecil itu nasib. Anda punya anak nih giginya boneng maju ke depan. Anda bawa ke dokter gigi bawa dimundurin gak? Bawa. Kenapa dia bawa? Kan anaknya malu dibully sama temen-temennya. Padahal nyanyi bisa suaranya bagus ngomong jelas makan enak. Tapi giginya dimundurin. Itu boleh. Lah apa kabar orang yang hidungnya mundur mau dimajuin? Kalau Anda tiba-tiba datang saya dok saya mau ubah vagina saya jadi penis. Sorry. Itu melawan takdir. Tapi perkara payudara mau digini dikecilin itu nasib. Cocok. Gigi maju mundur itu nasib. Takdirnya punya gigi. Kalau tiba-tiba datang dok saya gak mau punya gigi saya maunya kosong aja kamu mau ada gigi. Oh lu cari orang lain gue sih gak mau ngerjain. Kira-kira kayak gitu. Baik. Wow. Dian. Tertarik Dian? Jadi bedakan takdir masih. Silahkan. Kalau jazz sendiri dok apakah itu dipengaruhi oleh ibu juga? Enggak sih. Jadi jazznya dari mana? Saya sebenarnya gak pernah di kampung di Aceh tuh terus saya dengarnya Obi Mesak Panjub Onda Serius Panbers Terus Beteria Sonata itu yang saya dengar zaman saya kecil. Saya nyampe ke Jakarta saya diajak ngelon konser Incognito waktu itu. Saya bingung ini musik apaan sih? Sampai suatu saat saya tiba-tiba jadi penyanyi kan. Karena saya gak punya waktu banyak buat ngulik lagu akhirnya yang saya inget cuma sekelibat 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 sisanya saya ngarang. Jadi banyak improvisasinya nih. Terus orang tiba-tiba wah jago improvisasi padahal kagak itu cara saya nutupin saya lupa. Oke bicara lagi soal musik ya. Siapa sih tadi ada ibu kalau rekan sesama musisi yang benar-benar paling berperan dalam hidup seorang Tommy siapa? Ya salah satunya Glenn. Glenn. Iya. Kenapa Glenn? Dari sekian banyak sahabat musisi. Saya tuh temenan sama Glenn itu gak dari awal sih. Saya tuh baru deket sama Glenn. Glenn itu sejak ya trio harus tarik kebentuk lah. Itu pun saya ngeberaniin diri buat nelfon dia Glenn pengen bikin trio nih. Jadi waktu itu aku udah ngomong sama Sandi duluan terus ngerasa butuh orang satu lagi dan pilihannya memilih Glenn waktu itu. Dan saya terus waktu hubungin dia saya gak yakin dia bakal mau. Terus tiba-tiba dia bilang wah menarik banget tuh ayo ketemuan. Dan orang memang gila pemikirannya tuh sangat ekspansif sekali gitu. Udah dari situ mulailah lahir. Ntar kita gak usah lagunya gak usah banyak-banyak ngobrolnya aja yang banyak. Wah ini ngomong ngapain sih? Saya bilang dia yakin Glenn. Iya. Ntar kita bahas tentang ini tentang ini jadi akhirnya baru kembang lah. Jadi otak dibalik isu-isu yang kita bahas di atas panggung ya Glenn. Kenangan yang paling yang paling tidak terlupakan dengan Glenn apa? Mas Topi walaupun mungkin saya tahu banyak sudah sering menanyakan ini tapi rasanya gak afdal kalau di Q&A kita gak denger langsung dari seorang dia itu orang yang paling hangat yang pernah saya ketemu sih. Dia itu orang yang bikin saya ngerasa damn saya itu sangat tidak gentle orangnya. Saya gak punya kebiasaan bukain pintu mobil buat istri saya. Ibu saya mau masuk mobil saya gak punya kebiasaan bukain pintu. Bukan saya tidak hormat. gaya saya mengutarakan cinta itu gak begitu. Glenn setiap melihat ada perempuan masuk mobil dia lari bukan pintu. Siapapun perempuannya. Gak hanya dia kenal. Kita lagi di parkiran nih ada mobil tiba-tiba entah siapa gitu. Dia bisa lari bukan pintu. Silahkan mama itu Glenn. Tapi memang selain kenangan tadi ada lagu yang yang paling berkesan dengan Glenn. atau mungkin kita dengarkan lagu ini mungkin salah satunya yang berkesan katanya. cukup sudah ku katakan untuk sekian kali aku sayang kamu cukup sudah batas waktu untuk kau nyantakan sudi kau dirimu untuk jadi berkesan benar mas kenapa ada apa dengan cukup sudah? Ini lagu pertama yang bikin saya jatuh cinta sama dia sih. Ceritanya gimana? Zaman dia udah jadi penyanyi kan saya belum belum siapa-siapa gitu. Dan lagu cukup sudah ini lagu yang ya pertama kali bikin saya ngeliat wah dia orang gila banget. Yang saya ngeliat dia tuh udah kayak beyond lah jauh diatas siapapun dalam hal bermusik ya. Sindu seperti apa? Nah ini menarik sih kalau menurut saya ya yang saya tuh melihat Triolestari itu one of a kind gitu ya di antara grup-grup yang ada di Indonesia karena setahu saya ketika Mas Tompi dengan Mas Sandi dan Bung Glenn membentuk itu visinya bukan hanya bernyanyi sebenarnya tapi banyak visi-visi sosial yang kalian jalankan lewat Triolestari. Nah ini yang saya penasaran dengan ketiadaan Bung Glenn apakah tentu tanggung jawab moral itu beban moral itu pasti ada lah itu gak bisa hilang menurut saya ya di hati Mas Tompi. Nah apakah Mas Tompi masih akan melanjutkan mimpi-mimpi Bung Glenn bersama Triolestari yang kini tinggal berdua itu? Iya itu yang itu yang duh aku jadi sedih nih Triolestari itu gak akan pernah gak akan pernah ada yang bisa gantiin Glenn sih. Bentuknya mungkin udah gak ada jasmaninya mungkin udah gak ada tapi ya pemikirannya masih bareng gitu. Nah sampai sekarang sejak Glenn gak ada terus terang saya sih kehilangan kehilangan banyak semangat dalam bermusik sebenarnya. karena Glenn oleh karena itu Mas Tompi karena saya ngerasa gak ada temen buat berbagi apa ya keresahan gitu. Sampai sebegitunya itu membuat Mas Tompi sekarang mungkin juga akhirnya mengalihkan ke dunia yang lain tidak musik karena kehilangan sosok Glenn. Salah satunya iya. Karena Glenn tuh kayak istilahnya dia belum ngapa-ngapain saya udah bisa baca pikirannya. Gitu juga dia ke saya gitu. Kita bisa telepon-teleponan pengen ngomongin misalnya ada isu nih tentang waktu itu lagi isu hangat tentang satu isu politik lah gitu. Itu dia telepon saya sebelum dia ngomong gue tau lo mau ngomong apa. Pasti ini kan iya kok gila ya bisa gitu. Dok, tadi saya ngeliat meskipun ini dari jauh ya tapi ternyata tadi dokter bilang saya agak sedih tadi memang keliatan juga ketika dokter dengerin lagu atau suara dari Glenn dokter sempat ada silent moment jadi penasaran sebenarnya rasa apa sih dok yang muncul? Ya ya kosong aja gitu. Apa yang ngebuat itu ngerasa kosong? Ya itu tadi sebelum Glenn itu orang yang paling hangat gitu. Dia itu bisa ya setiap kita ketemu itu kayak udah lama gak ketemu. Padahal baru ketemu semalam paginya ketemu lagi itu kayak break kayak udah lama gak ketemu gitu. Saya gak ngerti sih emosinya kayak apa tuh orang. Jadi hangat secara emosional gitu ya? Sangat hangat tuh orangnya. baik, tepuk tangan. Apa yang disampaikan ke Ibunda seadanya mungkin beliau melihat sosok Tompi yang sekarang dipersembahkan oleh Terima kasih karena sedikit memori soal Glenn menyejukkan hati dengan kehangatan. Kita akan lanjut dulu ya Mbak Tejo di box selanjutnya. Box nomor berapa Mas Tompi? Sembilan deh. Sembilan? Oke, cerita kita. Nah kita ingin menggalini lebih dalam lagi soal sosok seorang Tompi. Mbak Tejo silahkan mungkin adik kita nanyakan. Gimana perasaanmu karena aku pernah denger anakmu pernah melawan gak mau ngasipin HP-nya. Ketika kau curiga HP-nya cuma mencurigakan aku denger-denger. Ini masalah parenting sebenarnya. Saya marah besar malam itu karena ada sesuatu yang menurut saya gak appropriate dia kerjakan saya minta pertanggung jawabannya. Saya minta dia buka handphonenya. I have to check. Dia gak mau ngasipin handphonenya. Dia sampai keluar statement lebih keras gak cuma this is my privacy lebih keras this is my life. Wah saya marah banget tuh. istri saya sampe megangin karena saya udah mau saya pukul gitu. Nah problemnya adalah yang salah itu bukan di dia sebenarnya. Setelah saya udah agak tenang saya mikir tuh harusnya saya tuh bersyukur udah ngedidik anak saya dengan benar. Dia udah tau dirinya dia tau batasannya dia tau semuanya. Jadi yang gak siap tuh saya sebagai orang tua. Baik. Sebenarnya ada memori ketika dokter Tompi muda yang akhirnya terbawa. Masih muda sekarang. Lebih muda lagi. Tapi dimudahkan lagi. Nah pertanyaannya adalah di salah satu lagunya dokter Tompi berjudul Ramadan Datang itu terlihat sekali ekspresi khidmat, senang, bahagia. Dan tadi katanya bahwa lagu itu tercipta spontan sebetulnya. Nah ini apakah memang ada memori mungkin menghabiskan waktu dengan sanak saudara dulu atau mungkin dengan ibu. Kalau di Aceh kan di Aceh kan memang Ramadan itu berasa ya. Gak ada Ramadan seseru di Aceh sih. kalau menurut saya. Bagian mana tuh? Semuanya. Kalau di Jakarta ini Ramadhan di Jakarta ini apa ya? Kalau saya ngeliatnya ya cuma gak sekental di Aceh lah. Kalau di Aceh itu kental banget. Nah bicara soal nice memory ini juga ada memori yang bagus dari sosok yang satu ini tentang seorang Tompi. Mungkin kita bisa tampilkan? Dulu kita sama-sama sekolah di SMA modal bangsa di Banda Aceh. Tiga tahun bareng-bareng sekelas. Ehm... Tompi ya. Tompi itu anaknya rame. Jadi sangat vokal menyuarakan pendapatnya. Kalau ada debat ada diskusi itu pasti ada Tompi. Ehm... Yang menarik lagi sebenarnya mungkin gak banyak orang tahu tuh ya Tompi tuh dari dulu tuh punya tulisan tangan yang beda. Itu khas banget. Jadi kalau dilihat itu pasti tahu oh ini punyanya Tompi gitu. Tapi saya gak tahu nih sekarang kan udah jadi dokter kebetulan saya udah gak pernah lihat tulisan tangannya Tompi apakah masih seperti itu. Jadi boleh lah Tom ditunjukin gimana sih sekarang tulisan tangannya apa masih kayak dulu apa udah berubah setelah jadi dokter. Nah itu tadi bicara soal nice memory. Gimana tadi dengan testimoni sahabat lama? Itu teman sekelas saya Veggie namanya. Ya di SMA dulu. Tadi kan kita bicara soal nice memory ya. Ternyata bagi seorang Veggie ya tadi ya. Itu nice memory-nya tentang Tompi adalah tulisan tangan. Kita mau lihat juga dong Mas Tompi. Mungkin kita boleh cek dong tulisan tangannya seorang Tompi itu seperti apa sih? Kalau sekarang gak kebaca kali. Serius Mas. Apa-apa yang unik sebenarnya dari tulisan seorang Tompi? Ini tulisannya Mas Tompi. Ini tulisan yang dulu sama atau setelah jadi dokter? Sekarang sih. Kalau dulu mungkin lebih tertip. Ini. Kelihatan gak teman-teman? Tapi inikah tulisan yang tadi dibilang sama si sahabat? Ya kurang lebih sama. Apa yang unik dari tulisan ini? Ya saya gak tahu di mata dia unik kali ini. Oke. Kalau dari Mbak Tejo coba lihat dari sisi seni. Ini tulisan yang biasa atau yang? Ini kayak tanda tangan. Tanda tangan? Iya kayak tanda tangan. Model pola-polanya kayak tanda tangan. Tanda tangan saya gak kayak gitu. Ini tanda tangan saya ini. Nih. Wah baru kali ini ada tanda tangannya vertikal teman-teman. Biasanya kan tanda tangan itu kan menyamping gitu ya. Oke. Cukup. Tapi Mbak Tejo Mas Tompi ini multitallnya tak? Oke. Tulisannya bagus. Tadi bener sekali ya vokal sampai sekarang kayaknya masih vokal deh ya. Kalau tidak dari karakternya setelah kita ngobrol tadi vokal rame juga terus penyanyi juga mencipta lagu juga apa lagi? Baca puisi juga. Iya gak sih? Dulu baca puisi. Bikin film. Bikin film juga. Sudah ada juga menari juga ya kata-kata. Iya. Ayo dong coba dong. Aku yang nyanyi dong. Ayo dong. Ayo dong. Ini soal-soal menari. Soal menari. Ayo dong. Ya. Ayo dong dong dong. Ini kan karah sedati berarti. Sedati. Seh-seh sedati. Jadi dulu tuh. Weee. Ya gitu. Terima kasih Pak Tompi. Kita akan lanjutkan ceritanya dengan box selanjutnya. Pilih box nomor berapa. Satu. Box nomor satu. Weee. Selalu denganmu. Ini lagu suka anakku. Sengaja nama boxnya sesuai judul lagunya ya. Karena semuanya his dan melekat di hati. Gian ada yang ingin ditanyakan bonus untuk Gian? Oh. Sebenarnya apa yang didapat oleh seorang dokter Tompi dari seorang ibu? Ibu saya tuh role model sih. Beliau tuh orang yang sangat tough gitu. Keras banget. Hidupnya tuh keras. Ibu saya tuh yatim dari kecil. Jadi dia bener-bener menghidupi dirinya sendiri. Kerja. Dan dari kecil. Dari saya. Kecil tuh yang didoktrin ke saya adalah. Beliau sangat ingin kami tuh keluar dari hidup berkecukupan. Dalam artian pas-pasan gitu. Apa yang disampaikan ke ibu nda seadanya mungkin beliau melihat sosok Tompi yang sekarang saat ini? Ya ibu emang gak pernah salah sih. Terima kasih Mas Tompi untuk sharingnya yang luar biasa. Sekali lagi kalau di Q&A, kita selalu diingatkan ya tentang pelajaran tentang orang tua. Dan itu tentu saja akan sangat membantu dan juga bermanfaat bagi kita untuk mungkin menjadi orang tua dan juga bisa mereflexikan diri sebagai anak. Terima kasih untuk sharingnya kali ini. Beberapa lagu yang saya ingin Mas Tompi menebak judul lagunya ya. Karena tadi kan katanya susah menebak judul lagu atau lirik. Oke. Kita putar lagu yang pertama. Kita pengen tahu judul lagunya apa. Lagu yang kedua. Lagu yang kedua. Ini ada yang lucu dicerka lagu ini. Apa judulnya dulu? Jadi menghujam jantungku kan. Jadi lagu ini sebenarnya harusnya ada di album pertama saya. Ini kan ada di album kedua nih. Harusnya ada di album pertama di album yang Selalu Denganmu. Jadi di album Selalu Denganmu ada harusnya 11 lagu. 10 lagu ke mixing 1 lagu enggak? Lagu yang ini. Tapi drumnya sayang nih. Drumnya bagus banget. Saya ambil drumnya doang. Saya potong-potong. Baru saya bikin melodi di atas drum. Tanpa bass, tanpa piano, tanpa apapun. Lahirnya lagu menghujam jantungku. Yeay. Mas Tompi boleh lah. Mau ada tompi ya sebaik lah refrennya. Dinyanyiin buat kita-kita. Aduh, lagi kering banget ya. Ayo teman-teman. Ada enggak? Boleh nyanyi dong. Ini lagu favorit banget nih. Udah gitu take bass-nya pake ampli. Ampli mati lagi. Jadi main enggak ada ampli. Ini. Segenap hatiku selalu menjamu. Seluruh jiwa ku persembahkan untukmu. Udah, cukup lah. Terima kasih para panelis. Dan terima kasih pemirsa untuk Anda yang setia menonton. Dan juga menyaksikan episode Q&A kali ini. Tak lupa, terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara. Yang ada tulisan Arabnya yang telah menyediakan baju yang saya kenakan pada episode kali ini. Atas nama kru yang bertugas. Saya Johana Margarita Unduriri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih atas kebersamaan.